Alhamdulillah kita panjatkan, beri syukur ke hadirat Allah SWT Selamat salam, kita haturkan kepada tunjuan kita Nabi S.A.R. Muhammad S.A.W. berserta keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya Yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman Mekaramun, Mekaramun, para habai, para kiai, para alim ulama, para tokoh, masyarakat, para tuan-tuan guru Bersama kita, Ketum, DPP, Puhab, Jakarta, K.H.J. Dr. Anda Sudfi Zawawi Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan nombor beliau dalam kelasa terhabi, amin Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT Yang turut hadir dalam rangka ziarah makam Bung Hatta, Sang Proclamator RI Alhamdulillah, ini kalau tidak hilang yang keempat kalinya DPP Puhab mengadakan ziarah semacam ini Dan sepantasnya kita untuk berziarah kepada para pahlawan kita Terlebih lagi, Sang Proclamator yang kita ziarahi saat ini adalah seorang yang berjasa luar biasa Dan sangat berziarah dengan merdekanya negeri kita yang tercinta Indonesia Kita disini memperingati proklamasi kemerdekaan yang ke-79 Salah satu dari proklamatornya adalah Bapak Muhammad Hatta Kita bisa bayangkan bagaimana sulitnya pada saat itu yang tidak ada komunikasi seperti yang ada sekarang ini Bagaimana mereka bisa menyatukan Indonesia sehingga menjadi katakanlah mudah-mudahan menjadi negeri yang makmur Mudah-mudahan menjadikan negeri yang adil terutama bagi rakyatnya Sinergi sangat diperlukan tidak hanya waktu itu Juga kali ini juga diperlukan sinergi atau kerjasama Antara alim ulama dan hawaib serta umat Islam dan yang lain-lain di Indonesia ini Sinergi ini sangat-sangat diperlukan Artinya kerjasama dan persatuan itu adalah hal yang mutlak tidak bisa ditawar-tawar lagi Nah Alhamdulillah kali ini kita semua disini akan menziarahi dan mendoakan Beliau yang sudah susah payah untuk mempersatukan dan memerdekakan Indonesia Mudah-mudahan tidak terpecah-pecah lagi InsyaAllah Pertemuan ini adalah merupakan pertemuan dalam rangka mengungkapkan rasa syukur kita Atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai bangsa Jadi diberikannya satu nikmat dan karunia yang begitu besar Diberikan nikmat kemerdekaan Dan kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini Tidak bisa kita pungkiri Ini bukan hadiah dari Belanda Kemerdekaan ini bukan hadiah dari Jepang Tapi kemerdekaan ini melalui sebuah proses perjuangan yang luar biasa Melalui satu proses pengorbanan yang sangat luar biasa Bukan hanya harga dan kekayaan Tapi jiwa dan raja dikorbankan untuk bangsa dan negara ini Hari ini kita datang ke makam salah seorang proklamator bangsa kita Yaitu Bung Hatta Beliau tadi sudah digambarkan Bagaimana dengan intelektualitas beliau Khususnya di dalam perekonomian Beliau mencoba menaka daripada bangsa dan negara ini Dari sedemikian rumah itu Dari satu tempat ke tempat yang lain Dari satu wilayah ke wilayah yang lain Ternyata perjalanan perjuangan untuk meraih sebuah kemerdekaan ini Bukan semudah membalikkan kelapa kami Tidak semudah turunnya tetesan air umum ke buka bumi ini Tapi ternyata beliau pun harus menerita dulu Harus ke penjara dulu Harus ditantangkan lain sebagainya Oleh karena itu kami atas al-murum ulama dan haba'im Sengaja untuk selalu mengadakan kegiatan seperti ini Dalam rangka paling tidak ada dua himmah yang perlu kita inginkan Yang pertama kita mendoakan para orang-orang yang sudah menengah dunia Yang kedua kita mengambil pelajaran Daripada apa yang kita ziarahi orang-orang pada saat ini Saya yakin, si yakin-yakinnya Ini semua karena beliau bersama Bung Karno Telah mampu mempersatukan bangsa benar Karena untuk meraih daripada kemerdekaan ini Meraih daripada kesuksesan ini Tidak ada kecuali al-idjihad asasun maja Jadi kebersamaan adalah merupakan sumber Untuk meraih daripada kemerdekaan Ketersamaan adalah merupakan sumber Untuk meraih kesuksesan Nah kita ambil pelajaran ini Rahimah Al-Mahmat 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 Al-Nabi Alhamdulillah diadakan kegiatan daripada FUHAB DKI Jakarta Untuk berziarah ke makam Bapak Proklamator Republik Indonesia Bapak Muhammad Hatta Di antaranya adalah mengamalkan ajaran Habibuna Muhammad SAW Sebagai kita hubbul watan Dalam hadis Bukhari Rasulullah SAW saat meninggalkan kota Mekah Sebagai tanah tumpah darahnya Bumi pertiwinya Nabi keluar dari kota Mekah Dalam kaul yang paling muqtamad daripada Ahlul Tarikh Al-Muhakikin Hari Senin 1 Rabi'ul Awal Lewat Hazwarah Lalu Nabi melihat Ka'bah Lalu Nabi menyatakan Ya Mekah Kata Nabi Mekah Engkau itu adalah bumi yang terbaiknya bumi di mata Allah Engkau itu adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah Dan aku sangat cinta kepada engkau sebagai tanah airku Tanah tumpah darahku Andai masyarakatmu tidak mengusir aku Aku tidak akan keluar dari bumi pertiwiku sampai akhir hayatku Betapa Nabi Hubbul Watan mencintai tanah air Oleh karena itu sebagai kita bentuk cinta kepada tanah air kita Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 ini Sebagai wujud syukur kepada Allah maka kita menziarahi para pejuang-pejuang Dan tokoh-tokoh proklamator kita salah satunya adalah Bung Hatta Sebagaimana syukur ini dipesan juga oleh seorang sufi besar dari Mesir Al-Imam Ahmad bin Atta'illah Sekandari dalam kitab hikamnya Beliau menyatakan Siapa yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan Salah satunya nikmat Kemerdekaan Maka sungguh dia membiarkan nikmat itu keluar dari dirinya Tapi siapa pandai bersyukur atas nikmat-nikmat itu Di antara nikmat dan nikmat kemerdekaan Maka sungguh dia telah mengikat nikmat itu dengan terali yang sangat kuat Oleh karena itu salah satu kita ziarah pada saat ini Dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Atas nikmat kemerdekaan lewat pejuang-pejuang kita Kau muslimin dari tabang sampai merauke dari ulama Santri dan semuanya Dan ini adalah kesyukuran ini adalah perintah dari Allah Begitu banyak ayatnya Dan juga perintah daripada Habibuna Muhammad SAW Ini di antara tujuan utama kita ziarah bersyukur kepada para pahlawan kita Yang Nabi sampaikan Siapa yang tak pandai bersyukur kepada orang yang banyak jasa Kepada kita di antaranya para pejuang-pejuang kemerdekaan Maka dia belum bersyukur kepada Allah Karena itu tujuan utama kita bersyukur kepada Allah Atas nikmat kemerdekaan ini Jadi puhab ini jauh hari luar biasa guru-guru kita Para pendiri puhab ini Bagaimana mengikatkan antara ulama dan habaib ini menjadi satu Sebab kita tidak bisa dipisahkan antara ulama dan habaib Sebagai kita orang awam Kita harus mahabbah kepada semuanya Nabi menyampaikan akrimul ulama Fa innahum inda Allahi kurama Al-ulama wa rasatul anbiya Dan ini puhab salah satunya dalam rangka ta'bim kepada ulama Maka kemudian membuat sebuah jama'iyah Dengan nama forum ulama dan habaib Kenapa harus ada habaib? Karena kita tidak bisa untuk menuju dekat dengan Allah Tanpa pintu ahlul baik Dan Rasulullah SAW menyuruh kita Untuk mencintai ahlul baik Dengan bahasa beliau Cintailah ahlul baikku Karena kecintaanmu kepadaku Anda jangan pandang bagaimana mereka Dari mana mereka keturunannya Dari mana mereka asal negerinya Tapi anda harus cinta kepada ahlul baik Dan mencintai ahlul baik disuruh oleh Al-Quran Dan ini adalah harga mati Mahabah ada syarat Namun mawadah tanpa syarat Tanpa memandang mereka apa Mereka apa Ini adalah di dalam dirinya Ada darahnya Rasulullah Oleh karena itu Forum ulama dan habaib ini Dalam rangka mendidik umat Supaya mereka ta'bim Tidak boleh dipisahkan Antara ulama dan habaib Dua-duanya harus kita hormati Dan kita teladari Pesan kami di dalam hidup Di akhir zaman ini Bagi kita umat Islam Khususnya di Indonesia Kita harus memegang teguh Dari apa yang diajarkan oleh para salam Dan ini adalah hal yang paling penting Seperti apa yang dikata oleh Imam Al-Haddad Di dalam risalah muawanahnya Beliau menyatakan Wa'lam annahu la yastaqil Fi ardi jami umurihi Kata Imam Haddad Dalam bahasa Betawi Tidak semua orang bisa comot-comot Langsung dari Quran dan Hadis Quran dan Hadis Ibarat air ada di dalam termos Kalau kita langsung minum dari termos Melepuh Karena itu tugasnya ulama-ulama Yang mendalam ilmunya Maka bagi kita Yang tidak mampu terjun langsung Dari Quran dan Hadis Sebagai orang awam Maka kita jangan keluar dari pesan Al-Quran Dimana Allah nyatakan Tanya kepada ulama yang anda tidak tahu Bagi kita orang awam Ikut kepada ulama Karena ulama ini ikut Al-Quran dan Hadis Karena itu bagi masyarakat Indonesia Lihat bagaimana Mbah Hasim Asyari Bagaimana Mbahulil Bangkalan Bagaimana Syekh Nawawi Al-Benteni Dan juga para ulama-ulama kita Bagaimana semua ulama-ulama kita Tidak lepas semuanya Daripada peran serta Daripada ahlul baiknya Nabi Muhammad SAW Di negeri ini Langsung atau tidak langsung Kita tidak boleh tutup mata Karena itu Kita harus bersatu Ingat Karena itu yang harus kita Bisa pahami bersama Terkait ini Ada Ada Tiga-tiganya bisa Gubung dalam satu orang Andai terpisah Tiga-tiganya berhak Untuk kita muliakan Oleh karena itu Bagi kita masyarakat awam Kita harus ta'dim kepada ulama Ta'dim kepada habaib Kita jangan sampai terpecah belah Dengan pemikiran Satu dua Satu dua Yang tidak rapi Di dalam memikirkan Hal yang kaya begini Maka kita harus Mengikuti pada Salap-salap kita Di dalam kitab Jawahatul Tauhid Dinyatakan Seluruh kebaikan itu Bila kita mengikuti salap-salap kita Di kita punya negeri Bagaimana mereka ta'dim kepada Para ahlul baiknya Rasulullah Dan seburuk-buruknya Perkara adalah Bila kita mengikuti Satu dua orang Yang berkataannya Menyinggung perasaan Semua orang Tapi Ini adalah Amat sangat melukai Bagi kita punya bangsa Mudah-mudahan Di kemerdekaan Yang ke-79 ini Mudah-mudahan Dengan kita ziarah Kepada orang soleh ini Allah buka semua Dada kaum muslimin Dan juga warga negara Indonesia ini Supaya mereka bersatu Atas nama warga bangsa Lebih-lebih Atas nama kaum muslimin Atas nama umatnya Nabi Buang kita punya Mulut yang kotor Tidak sempurna iman seorang hamba Sebelum dia lurus Dia punya kolbunya Kolbu tidak akan lurus Bila tidak kita punya lidah yang lurus Bagi kita orang awam Harus banyak-banyak membaca Persatuan di atas segalanya Kita tidak boleh memandang Sebelah pihak Kita tidak boleh memandang Sebelah mata Pandanglah dengan Dua bola mata ini Dan ini adalah Cara kita sebagai bangsa Sebagai warga bangsa Untuk mencintai semuanya Dan Islam menyuruh Dan kita punya negeri Ada itu kemanusiaan Yang adil dan beradab Bagaimana mungkin Kita akan dipandang beradab Bila mulut kita Mencacimaki ulama Bahkan mencacimaki Anak cucunya Rasulullah S.A.W Karena itu Harapan kami kepada seluruh Masyarakat Indonesia Bersihkan kita punya hati Rapikan kita punya lidah Bertutur yang baik Karena ini adalah Adat ketimuran kita Mari kita mengukur Pancasila Kemanusiaan Yang adil dan beradab Apalagi nomor satu Ketuhanan yang Maha Esa Dan ini akan menjadi Sebuah catatan yang baik Karena itu Mari kita bersihkan hati Luruskan lidah Untuk bertutur yang baik Jangan ngelantur Dan jangan ngawur Agar supaya umur kita ini Betul-betul makmur Dan negeri kita juga Adil dan makmur Amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Sebagai ungkapan rasa syukur Atas nekmat yang telah Allah Berikan kepada Bangsa Indonesia khususnya Yaitu dengan diberikannya Anugrah Berupa kemerdekaan Nah kami Para ulama Para Habaib Yang tergabung Di dalam satu wadah Yaitu forum Ulama Habaib DKI Jakarta Setiap tahunnya Alhamdulillah Selalu melaksanakan Ziarah Kepada para Tokoh-tokoh Para pahlawan Para pejuang Para ulama Yang telah Meraih Dan berjuang Untuk meraih Kemerdekaan ini Jadi Tujuan kami Tidak lain adalah Yang pertama Untuk Ungkapan rasa syukur Tanda terima kasih kami Kepada para pejuang Pejuang Para pahlawan Yang telah bisa memberikan Kontribusi yang terbaik Buat bangsa dan negara ini Dan Alhamdulillah Kita bisa berziarah kepada Salah satu proklamator Yaitu Doktor Haji Muhammad Hatta Dan ini sudah berlangsung Setiap tahunnya Tidak lain Yang pertama Adalah dalam rangka Memberikan doa Kepada beliau-beliau Para pejuang Para pahlawan Para ulama Para Habaib Yang ikut memberikan Perjuangan Meraih kemerdekaan ini Untuk supaya Ditempatkan Di tempat yang terbaik Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Diampuni segala dosa Dan kesalahannya Dan insya Allah Mempunyai derajat Yang tinggi di hadapan Allah Yang kedua Ini yang paling utama Buat kami Yaitu Selain untuk memberikan doa Selain untuk kita Menziarai Kita ingin memberikan Mengambil nilai Pembelajaran Dari sosok Para pejuang-pejuang kita Ini yang paling utama Karena bagaimanapun juga Kalau hari ini Kita bisa Meminum air kelapa Itu karena orang tua dulu Kita pernah menanam Pohon kelapa Nah kita harus Jaga ini semuanya Jadi kita Insya Allah Kita akan mempelajari Dan satu diantara Sekian pembelajaran Yang bisa kita ambil Betapa Seorang sosok Proklamator Seperti Bung Hatta Bung Karno Dan para ulama-ulama lainnya Para pejuang-pejuang lainnya Ternyata Ternyata tidak bisa Meraih keberhasilan Tidak mungkin Meraih kesuksesan Kemerdekaan Tanpa satu Yaitu Uhuah Nilai-nilai persatuan Baik Uhuah Basriyah Uhuah Islamiyah Baik juga Uhuah Wapuniyah Nah kita lihat Perjuangan beliau-beliau ini Begitu luar biasa Mempersatukan Sekarang Kita mau mencoba Kembali Untuk mempelajari Daripada Mengambil Pembelajaran Daripada beliau-beliau Untuk mempersatukan umat Apalagi dalam situasi Dan kondisi sekarang ini Yang kita tidak bisa Menutupi mata Tidak bisa kita Menghindari Betapa ada Sebuah gerakan Yang cukup sistematis Yang mencoba Untuk mempecah belak umat Dan yang paling dahsyatnya Mempecah belak Utara ulama dan para habaib Ini yang luar biasa Masya Allah Tapi insya Allah Hari ini sudah terbukti Kami para ulama Para habaib Para kiai Para asatila Sejakarta telah berkumpul Di makam seorang Proklamator Bung Hatta Untuk mengambil pelajaran Bahwa insya Allah Kami akan selalu bersatu Bersatu dan bersatu Karena itu kunci Al-Ithihad Asasun Najah Jadi persatuan Adalah awal Untuk meraih Daripada kesuksesan Dan keberkahan Insya Allah Ya Ini ketika Ulama dan jawara Seiring sejalan Ini mengembalikan lagi Contoh dari orang-orang tua kita dulu Sehebat apapun jawara Katakan dia bisa jalan Di atas air Tapi sama ulama Dia akan istiqomah Nah maka dari itu Harapan kita kepada Saudara-saudara kita Semuslim Mobil khusus Mereka yang Backgroundnya main pukulan Atau Sanggar-sanggar budaya Sudah kembali lagi Seperti dulu Kita dengan ulama Seiring sejalan Kita jaga ini ulama kita Tidak harus Ulama-ulama yang Punya nama besar Tapi Paling tidak di kampung kita Jawara Betawi ada manfaat Alhamdulillah Kegiatan yang diadakan oleh Para ulama Perum keluarga besar Puhab pada hari ini Terutama dalam rangka Memperingati Food proklamasi yang ke-79 Secara filosofi Perum para ulama Sangat identik Dengan keperjuangan Kenapa? Karena kemerdekaan Republik Indonesia Itu mayoritas diraih Bersama pahlawan Kusama bangsa Nah ini Merupakan suri tauladan Sekian lama Ya Bung Hatta meninggalkan kita Tetapi tetap Anak-anak bangsa ini Senantiasa mencintai Mengingat Dan mendoakan Bung Hatta Yang makamnya Berada di Tanah Rakyat Yakni di TPU Tanah Kusiri Jadi pesan dan kesan Kami Dan juga termasuk Keluarga Bung Hatta Mengharapkan Forum Daripada Ulama besar DKI Jakarta Dan juga Insya Allah Nusantara Mari Kita Senantiasa Berjuang Untuk dapat Merealisasikan Apa Yang menjadi Kita-kita Proklamator Bung Hatta Bersama Bung Karno Dan pahlawan Kesemua bangsa Yang mengingin Bukan saja Anak-anak bangsa ini Merdeka Bersama negaranya Tetapi semua Merdeka Baik kehidupan Selari Maupun Kenyamanan Ketenangan Dan juga Keselamatan lahir Batim Daripada Anak-anak bangsa Dari Sabang Sampai Merauke Alhamdulillah Kami dari Jawara Betawi Yang di dalam Anggungan Ampu Bersata Para Walim ulama Kita Telah berjiarah Kemakam Pahlawan Bung Hatta Mudah-mudahan Ini ada Hikmahnya Kita lebih Menyatukan diri Untuk ke depannya Lebih baik lagi Kentang Sepikul Dibagi tiga Dari pelabuhan Keteluk Nage Walaupun Suku kita Berbeda Tapi Persatuan Kudu kita Jagai Takbir 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 Salam Alhamdulillah 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 Terima kasih.